Intro Oke teman-teman, kali ini aku coba mau tutarin untuk gini ringan Sama fill in di lagu Aku bukan pilihan hatimu ya teman-teman Cuman mohon maaf karena aku gak tau Pull lagunya ya, jadi Kalo ada yang kurang masuk itu mohon maaf banget teman-teman Oke langsung aja kita main di chord F ya Aku pake capo di fret 2 Karena kalo gak pake capo ini seriusan gak enak teman-teman Apalagi chord balok ya Intinya untuk polanya itu sama aja ya Pake capo, gak pake capo itu sama aja Untuk pola genjeringan Sama fill in Nah itu di awal itu main di F ya Untuk pola genjeringannya itu ada 2 pola ya Buat kalian yang pemula itu bisa pake pola genjeringan yang biasa aja Yang agak mudah Yang kayak gini Nah tapi buat kalian yang mau genjeringannya agak lebih enak gitu Polanya kayak gini Nah ulang lebih seperti itu teman-teman Nah untuk pola genjeringan yang sering saya pake itu Sebenernya basicnya itu sama aja Kayak yang biasa Nah cuman Jangan ada jeda ya teman-teman Jadi ditambahin kayak Down lagi Biar kedengarannya itu lebih Lebih kumpit Kedengarannya Gitu jadi Down 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 Up Down Up Down Down Up Down 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 Tapi gak selalu semua senar di genjering Ada bagian yang hanya di bagian bass doang Kalau pake Kalau pake airphone nanti kedengarannya lebih enak bassnya Jadi ada Down Nah disini downnya baru di bagian bass Lalu down lagi semuanya Nah disini down up down Up down down gitu Nah jadi untuk kenjangan penambahnya itu dominan di bass Jadi kayak gini Bukan lebih seperti itu teman-teman Kita coba mainin Kalau udah bisa ya Kalau kalian pemula Gak apa-apa Yang penting Suaranya masih masuk Anggap aja ini print 1 Jadi F disini Oke disini mungkin aku langsung tuturin ke bagian yang harus ya Nah penjeringannya bebas Buat kalian yang pemula Pake chord biasa juga gak apa-apa ya Cuma disini aku pakenya penjeringan yang sering aku pake Kita coba mainin Nah disitu itu ada variasi ya Kan ini di E Tinggal pake klinking ke senar 3 fret 2 Dibuka lagi Nah disini ada fill in Tapi bebas Untuk fill in Kalau yang mau alat pengkroman itu yang ini Nah itu sebenarnya mudah teman-teman Tinggal lebih ke filling aja Untuk genjeringannya itu Cuman gak selalu genjeringannya itu sama Ada yang bagian keras Ada yang bagian pelan Untuk polanya Pernah aku jelasin di video Video yang sebelumnya Jadi don pertama itu Video saya yang kenceng Lalu don up don up Itu baru agak pelan Kenceng lagi Nah kurang lebih seperti itu ya teman-teman Ini pelajarin dulu Kalau udah bisa Kita coba mainin Terima kasih telah menonton! Nah dibagian itu Boleh kalian teman-teman variasi Caranya gimana Itu pas di E Langsung off ya Kalau bisa jadi Gitu Langsung kayak gini Nah gitu Fisiknya Gitu ya teman-teman Jadi kalau variasi itu lebih ke filling kalian aja Gue coba ulangi lagi Untuk genjeringan variasinya Gitu ya teman-teman Gitu ya teman-teman Gitu ya teman-teman Itu lebih ke filling aja buat kalian ya Jadi kalau pemula itu bakalan agak susah Walau sebenarnya mudah Tapi memang agak susah Karena kalau pemula itu kan Belum begitu tau chord ya Nah kalau genjeringan itu Lebih ke ngikutin suara drum ya teman-teman Jadi Jadi lebih enak dibanding genjeringan yang kayak gini Gitu ya Jadi lebih padat Kurabi seperti itu ya teman-teman Untuk cara aplikasian ke seluruh lagu itu Sama aja ya polanya Tinggal kalian coba-coba aja ke lagu yang pengen kalian mainin Apa masuk atau enggak Kalau masuk ya pakai Kalau enggak ya jangan Terima kasih telah menonton